Hai hari kedua di perjalanan trip Sumatera Alhamdulillah teman-teman kita baru aja bangun pagi suasana sudah terang ya mobil partner di sana dan saya istirahat sedengar di pelataran masjid ambil nunggu ibu anak-anak siap-siap dan anak-anak ibu baru pada siap sholat Alhamdulillah nah masih lagi jaketnya Alhamdulillah perjalanan tadi malam cukup lancar sebebas sambatan nggak ada kendala apapun kendala ngantuk aja ya kan dek ya ya jadi hari ini target next stopnya adalah di Palembang setelah itu jadi siang ini nggak sampai siang pun bahkan sekitar dua jam lagi ya kita berangkat dan next stop di Palembang minum poas-poas dulu di rest area 234 anak-anak selamat menikmati setelah menyelesaikan rute tol kami akhirnya tiba di Palembang target pemberhentian hari ini di rumah makan pagi sore tapi buat makan siang ya teman-teman yang kata google map sekitar 2 jam perjalanan disini kami tidak masuk ke kota Palembang tapi melewati begitu saja dan menuju Jambi kami baru saja lolos dari area betung tempat ini biasanya selalu menjadi titik rawan kemacetan ini tak lain karena volume kenderaan yang makin banyak dan ruas jalan yang tidak berimbang ditambah lagi truk-truk besar yang tidak bisa luas melintas selamat menikmati sepertinya di rumah makan pagi sore tidak banyak footage yang bisa saya abadikan karena keburu lapar dan pengen cepat-cepat rebahan sepertinya hanya foto ini yang tersimpan di hp mohon maaf ya teman-teman langit baru saja menumpahkan air kehidupan ke bumi ini jalan kami pun semakin syahdu disini tinggal saya saja yang tidak tertidur anak-anak dan isteri sudah duluan pulas tertidur sejak berangkat dari rumah makan kita masuk di daerah Banyu yang lengcir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya tiba di kota Jambi jadi sekarang 30 menit lagi kita nyampe ke penginapan tapi kita makan dulu di warung makan ini karena dari tadi ke pengennya pada pengen bakso jadi yaudah kita mau itu aja ya teman-teman di hari kedua trik ke Medan ya 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 oke oke tapi Umi juga pengen istirahat malam ini Halo selamat pagi teman-teman ini hari ketiga kita bakal nge-trip ke Sumatera Roto Sumatera Pekan kemarin sudah selesai pagi ini saya baru saja menyelesaikan persiapan untuk berangkat di trip ketiga yaitu ke kota Pekan baru tadi baru bongar-bongar di atas ngambil beberapa perlengkapan di pakaian jadi kita sangat berhemat di area dalam kabin supaya tidak terlalu sempit banyak barang jadi kita fokusin ke atas untuk informasi buat teman-teman sepanjang berjalanan memang area kaca perlu diperhatiin karena ya setelah hujan masuk langsung degut-degut jalannya jadi kaca sesegera mungkin ya kalau udah nyampe dibersihkan alhamdulillah ini tadi baru bisa dibersihkan dan juga headlamp ini juga perlu dibersihkan juga ya teman-teman biar penerangan juga oke oke selanjutnya kita tadi saya udah periksa bagian ban alhamdulillah area ban ini aman pekanannya juga masih oke di 38 jadi depan 38 belakang sana 35 sesuai dengan buku apa pedoman yang ada di sini nih nah disini udah ada pedomannya nih teman-teman kira-kira seperti itu kalau dalam kabin jangan ditanya ya suasana area kabin ini full barang karena anak-anak perlu banyak hal jadi kita ambil taro-ambil taro gitu ya teman-teman oke terakhir kali nanti kita ngecek juga area bagian mesin oke pertama kita cek air coolant ini masih bagus jadi kondisi ini mesin belum nyala ya kita kembali ke titik normal atau full kemudian kita cek juga air wiper masih full tapi mau gak diisi mungkin beberapa area karet-karet kita tengok juga ya oke karet radiator ini kalau udah mulai keras foto 2 sepadai ini masih lembut alhamdulillah silunap kemudian kondisi olive kemudian baru ganti jadi kemungkinan di video ini gak keliatan ya teman-teman oke keliatan oke oli juga udah mulai menghitam dari hari pergantian oke minyak rim oke kita lanjut perjalanannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati weet